Pilih jadi zombie atau manusia? Ya jelas zombie lah, karena gue udah bosen jadi manusia. Tunggu-tunggu, kamu pilih apa barusan? Zombie mah, pasti seru kan? Wah, ada presentasenya. Bagus, kalau presentasenya sampai 100%, kamu bakal menghasilkan banyak uang buat mama. Buat mama? Mama? Mama mencurigakan deh. Iya. Kay, gue seneng banget karena sebentar lagi gue bakal jadi zombie. Ih, serem. Ngapain lo pilih-pilihan itu, Fel? Ya, pengen coba-coba hal baru aja sih. Tapi sekarang gue bingung gimana cara naikin presentase zombinya. Lo yakin mau naikin presentasenya? 100% yakin. Lo bisa bantu gue ya? Iya, iya. Gue bisa bantu. Lo nggak perlu ngelakuin apa-apa, karena presentasenya bakal naik otomatis. Oh, iya? Gue jadi makin nggak sabar. Wah, guys, katanya tadi pagi ada yang pilih jadi zombie. Artinya sebentar lagi wabah itu menyebar di kota ini. Gawat, kita harus gimana dong? Gue juga nggak tahu. Fel, kasih solusinya dong. Kok malah diem aja sih? Eh, mungkin kita harus bikin tempat perlindungan? Bener juga. Yuk, berdua kita bikin. Kayaknya semakin mereka panik, semakin naik juga presentase gue. Bagus deh kalau gitu. Ini kesempatan emas. Eh, Pak RT ada kunjungan ke sekolah kita? Iya, saya denger yang milih zombie ada di sekolah ini. Kita harus segera melakukan pengurungan. Hah? Pengurungan gimana ya, Pak? Kalian yang ada di sekolah ini tidak bakal bisa keluar sampai kita tahu siapa yang jadi zombie. Apa? Gawat banget kalau gue ketahuan. Gue harus gimana ya? Kamu nggak usah panik karena saya jamin keselamatanmu, Feli. Mama udah denger berita dari sekolahmu. Dan mama disini mau nyelamatin aku kan? Aku bakal keluar dari sekolah ini kan, ma? Nggak, biarlah kamu di dalam sekolah ini. Maksudnya, ma? Mama nggak mau terinfeksi kamu. Tapi kan tadi di rumah, mama bilang kalau mama bakal dapet banyak uang kalau presentasenya udah 100%. Mama lupa ya? Nggak. Nah, itu bisa membuktikan kalau mama sayang aku kan? Bukan. Awalnya mama mau jual kamu. Tapi ternyata ini lebih menyeramkan daripada yang mama bayangkan. Mama tega banget sama aku. Kenapa gue tiba-tiba haus banget ya? Guys, minta minum kalian dong. Lo sehat, Fel? Makasih ya. Kok lo minumnya gitu banget sih? Sehaus apa sih lo? Kenapa gue masih haus ya? Dan badan gue jadi gatel semua. Ah, pasti presentasenya zombie lo udah mau 100% kan? Asik. Apanya yang asik? Kalau gue ketahuan bisa mampus gue. Tunggu, Fel. Jangan sembunyi. Udah nggak ada waktu lagi, Kei. Ini udah detik-detik terakhir gue. Sembunyi di toilet pasti aman, kan? Buka pintunya sekarang juga. Mampus gue. Sepertinya saya mendengar suara zombie dari dalam toilet ini. Kita harus dobrak. Eh, James? Lo ngapain ke toilet cewek? Mana zombinya? Kamu nggak kena gigit, kan ya sayang? Apaan sih? Gue sendirian di sini. Aneh, tadi sependengaran saya, saya yakin ada zombie di dalam toilet ini. Ehm, tapi nyatanya nggak ada kan, Bu? Iya sih. Harusnya gue dengerin apa kata lo, Kei. Kenapa baru nyese? Gue hampir aja ketahuan. Presentase zombie gue udah 100%. Tuh kan udah gue bilang, lo sih nggak percaya. Tapi, kenapa gue belum berubah ya? Dia akan terus kambuh, jadi lo harus menghindar kalau lo melihat darah. Oke, gue mulai menyesali pilihan gue. Nggak perlu, karena kita akan menghasilkan banyak uang. Hah? Gawat, pasti si Keisya mau jua gue juga. Gue pasti jadi sasaran semua orang. Mereka nggak boleh cuan dari gue. Wah, badan gue mulai gatel lagi. Pasti sebentar lagi gue bakal berubah lagi. Sayang, kamu ketuan ya? Kok garuk-garuk mulu sih? Duh, kenapa Jeff datang di saat yang nggak tepat sih? Gue harus ngeles gimana coba sama dia. Muka kamu tiba-tiba pucat. Kamu nggak apa-apa. Sehat aja kan? Mending gue kabur aja kan sekarang. Weh, lo kenapa dia malah ninggalin gue kayak gitu aja? Murid-murid, saya udah nemu zombinya di sini. Tunggu, kamu kan Feli. Iya, Bu. Kenapa manggil saya? Orang-orang nggak boleh tahu kalau kamu jadi zombie barusan. Rahasiain ini ya, Feli. Bu guru ngelindungin saya ya? Yap, karena kamu murid kesayangan ibu. Makasih banyak, Bu. Prestasi saya nggak sia-sia selama ini, kan? La, 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 la. Ah, kenapa lo gigit gue? Astaga, zombie! Feli, ternyata lo impostornya. Maafin gue, Del. Gue beneran nggak sengaja. Gawat, wabahnya bakal menyebar cepat di sekolah ini. Temen gue yang bernama Delah hilang secara tiba-tiba. Kita patut curiga terhadap dia. Mau nyurigain temen lo sendiri? Apa boleh buat demi ngelindungin semua orang? Kan gue ketua kelas yang baik. Jadi, apa yang bakal lo lakuin? Kita bakal mengurung diri di kelas ini tanpa, Delah. Ide yang nggak bagus, jangan ikutin Tiara. Keputusan sudah bulat. Teng, teng, teng. Kalau gue berubah sekarang, mereka pasti bakal nangkap gue dan bakal jual gue. Nafas lo kok nggak beraturan kayak gitu sih, Fel? Nggak apa-apa, gue cuma lagi tegang aja. Ow! Tangan gue tergores jadi berdarah nih. Fel, lo kenapa? Astaga, jadi selama ini lo zombinya? Bener kata Keisha. Kan gue udah peringatin kalau ide lo tuh nggak bagus, Ti. Kabur! Saya kan sudah bilang kalau saya jaminya keselamatanmu. Selamat datang di dunia zombie. Hahaha. Oh my God! Gue disuruh buat orang lain hidup. Buat apa coba? Kamu harus ikut, nak. Karena itu perbuatannya mulia. Mulia atau memengincar imbalan kalau aku berhasil? Kok kamu malas uzon sama mama sih? Mama nggak sejahat itu kok. Yaudah, aku bakal ikut. Lo lagi bingungin apa, Fel? Gue harus buat orang lain hidup, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Lo ikut tantangan itu? OMG! Berarti lo bakal punya kekuatan yang besar. Kekuatan gimana? Lo dikasih kekuatan sama sistem, dan dengan tangan lo yang kecil itu lo bisa ngidupin orang lain. Hah? Segampang itu? Sistem nggak mungkin buat ini jadi gampang kan? Namanya aja tantangan, jadi pasti susah lah. Gue jadi takut. Hah? Alia yang meninggal misterius itu? Dan gue tanpa sadar berada tepat di depan kuburannya. Oh my God! Jadi ini magic-nya? Makasih banyak ya, Feli. Gue nggak nyangka gue bisa ngidupin mantan sahabat gue. Sekarang bu guru, dan gue udah otomatis pindah tempat. Ibu! Ibu, ibu pasti seneng kan karena udah saya hidupin. Tapi itu alisnya... Astaga! Kenapa alisnya jadi kayak gini? Tenang aja bu, bisa diperbaikin pakai produk dari Pink Flash. Masa? Hmm, udah dihidupin, dipercantik, baik banget sih kamu. Iya dong. Tapi, apa kamu tahu dampak dari kekuatanmu itu? Hmm? Emangnya ada? Karena kamu nggak tahu, jadi bagus deh. Makasih ya, udah hidupin dan mempercantik saya. Eh, eh, malah pergi gitu aja tanpa penjelasan apapun. Dampak apa yang dimaksud sama bu guru ya? Setelah lo nyelesaikan tantangan ini, memang bakal dapet imbalan atau dampak. Oh, alah nggak perlu khawatir karena gue yakin gue pasti dapet imbalan. Tergantung perilaku dari orang yang lo hidupin. Kalau mereka berbuat baik, ya lo dapet imbalan. Oh, jadi gitu. Gawat. Oke, oke. Sekarang yang ketiga gue harus hidupin. Nenek? Apa? Nenek? Yaudah deh, nggak ada pilihan lain kan. Tapi, kenapa gue nggak pindah tempat? Tau ah. Berhenti nak, berhenti. Hah? Kenapa mah? Jangan pernah hidupin nenek kamu. Karena? Karena nenekmu adalah orang jahat. Jadi, kamu jangan pernah hidupkan dia. Tapi, semasa hidupnya nenek baik sama aku, mah. Sekarang, aku harus cari kuburannya dan hidupkan kembali. Nggak. Mama nggak bakal biarkan kamu nemuin dia. Apaan banget sih, mah? Mencurigakan. Bu, kamu tahu sesuatu tentang nenek aku nggak? Nggak usah takut, bu. Saya nggak gigit. Ada apa? Kamu harus hati-hati sama mamamu, karena hanya dia yang tahu keberadaan nenekmu. Maksudnya apa sih aku nanya beneran lho? Kalian lagi pada ngomongin apa? Eh, nggak ada kok, jeng. Si Feli cuma nanya alamat. Iya, iya. Lho, kenapa gue terpindah ke rumah gue sendiri? Jangan-jangan yang lagi gue injek ini kuburannya nenek. Coba ah. Terima kasih karena sudah membangkitkan nenek, cu. Nenek harus sembunyi dari mama. Iya, nenek juga takut sama mamamu. Dialah yang menghabisi nenek. Apa? Jadi selama ini mama adalah seorang pembunuh? Kamu lagi ngomong sama siapa, nak? Orang minta sumbangan, mah. Nek, cepat keluar, Nek. Wah, gue disuruh hidupin Pak RT. Asik, kota gue bakal punya pemimpin lagi. Jauh-jauh kamu dari saya. Huh? Emangnya kenapa, Pak? Saya yang udah hidupin bapak, loh. Ibumu menyeramkan. Saya nggak mau berkomunikasi lagi sama kamu. Jangan-jangan bapak korbannya mama juga, ya? Betul sekali. Kamu patut hati-hati dengan ibumu sendiri. Kenapa semua orang memperingatkan hal yang sama? Kalau gini kan gue jadi takut sama nyokap sendiri. Vel, gue punya berita yang lagi viral. Apaan tuh? Katanya orang-orang yang lo hidupin itu berbuat jahat. Jahat gimana? Mampus, gue pasti dapet dampak. Mereka berniat menghabisi nyokap, loh. Itu perbuatan jahat, kan? Ih, iya jahat banget. Kalau gitu gue harus lindungin nyokap gue, kan? Bener banget. Kasian deh, loh. Yang sabar, ya. Ini nggak bisa dibiarin. Kalau mereka semua ngebrontek kayak gitu, gue nggak mau lagi ngehidupin orang-orang. Hah, Tiara? Dia kan orang yang paling sering ngebantu gue semasa hidupnya. Dan kuburan dia tepat berada di depan rumah gue, di halaman rumah gue sendiri. Gue harus hidupin dia. Pokoknya lo harus hati-hati. Idih, kok lo dateng-dateng langsung ngegagetin gue sih? Emangnya lo dihabisin juga sama nyokap gue? Bener, dan hal itu terjadi karena gue terlalu deket sama lo. Hah? Emang apa salahnya? Nyokap lo bakal ngehabisin siapapun yang ngomong sama lo. Gawat. Separah itu? Yap, gue saranin lo bersembunyi sekarang juga atau pindah rumah deh. Mau tinggal di mana gue? Yaudah deh, gue bakal kemas barang gue. Aku pulang. Habis dari mana kamu? Dari depan rumah, mah. Kenapa di depan rumah kita ada tanah yang tergali? Misi selesai. Dan aku berhasil dapet imbalan, mah. Yang kamu maksud imbalan dari menghidupkan orang-orang? Iya, bener. Astaga. Kenapa? Kenapa, mah? Eh. Ngespill budget buat aku ngonten kira-kira habis berapa ya? Pertama, aku punya ring light. Ini diameternya 45 cm-an yang gede ya. Tuh, ini mereknya Mixio. Jadi harganya tuh sekitar 300 ribuan. Nah, yang kedua, aku punya tripod. Ini tripodnya bener-bener bagus banget. Merek ini, Tuft Studio. Jadi dia diputer gitu sistemnya. Tuh, bisa bekecil, bisa membesar. Dulu aku pakai tripod yang ini dan HP aku jadi rusak. LCD-nya pecah. Karena dia sistem gini loh. Kebetulan HP aku itu nggak pakai case. Jadi ya, LCD-nya pecah. Terus ini aku punya reflektor yang gede. Ada tripodnya juga. Terus ada holdernya ini. Totalnya jadi segini. Nah, ini adalah bintang utamanya. Jadi ini aku baru beli. Godox SL 60 Watt. Harganya lumayan pricey. Tapi bikin konten aku jadi jernih banget. Jadi untuk Lightning, aku menghabiskan segini budgetnya. Kira-kira next kita spill apa lagi ya? Comment di bawah. Sampai jumpa. selamat menikmati